Ketika Yesus Kristus, sekali kesempatan saya melakukan pelayanan ke daerah. Dan saya memanfaatkan sarana kereta api untuk menuju tempat itu. Ketika saya mendapatkan tempat dan duduk, di sebelah saya ada seorang bapak duduk satu bangku dengan saya. Setiap kali saya membuka percakapan, maka jawaban yang disampaikan ekonomis banget. Saya tanya, dia jawab. Saya tanya, dia jawab. Jawabannya pendek-pendek saja. Karena itu lalu saya kemudian mengeluarkan buku yang saya bawa dan mulai membaca. Ketika dia tahu buku yang saya baca, kemudian dia bertanya, Pak, ngomong-ngomong bapak orang Kristen dia. Ya, saya orang Kristen. Seperti biasa, ketemu orang yang sama jadi so'akrab banyak bicara. Pembicaraan dan percakapan kami mulai. Bicara macem-macem. Ini dan itu. Lalu kemudian setelah sekian lama bicara, dia bertanya kepada saya. Kalau bapak orang Kristen ngomong-ngomong gereja bapak di mana. Saya katakan, oh saya bergereja di GKI, gereja Kristen Indonesia. Jalan Gunung Sari 4 nomor 8, Jakarta Pusat. Begitu dia dengar, saya dari GKI. Kemudian dia nyaut, waduh kok sayang ya di GKI. Saya jadi penasaran, ada apa dengan GKI. Lalu dia katakan GKI itu gereja besar, Pak. Ada di mana-mana. Peraturan gerejanya rapih. Organisasinya baik. Tapi sayang, Pak. GKI itu kan gereja yang tidak punya roh kudus. Bapak Ibu Sustra tahu bagaimana perasaan saya waktu itu. Saya marah. Saya kesel. Jengkel. Tapi saya gak bisa ngomong apa-apa. Lawang saya pendetanya ya. Gerejanya dibilang gak punya roh kudus. Saya cuma berdoa di dalam hati Tuhan ampunilah dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia ucap. GKI memang agak jarang bicara tentang roh kudus. Tetapi bukan berarti GKI tidak punya roh kudus. GKI ada karena pemeliharaan Tuhan. GKI ada karena pekerjaan Tuhan. Dan hari ini, Sustra, kita memperingati hari ulang tahun GKI. 26 Agustus 1988 dihayati sebagai hari lahir GKI. Sebagai gereja. Di mana tiga sinode wilayah GKI. Sinode wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mengikrarkan diri. Menjadi satu gereja yang esah. Di tengah-tengah maraknya kecenderungan perpecahan di beberapa gereja. Maka GKI menyatakan sikapnya sebagai gereja Tuhan yang esah. Ini pekerjaan siapa? Kalau bukan pekerjaan roh kudus. Ini tentu saja menjadi kebanggaan dalam tanda kutip. Bagi kita sebagai warga GKI. Dan semakin bertambah kebanggaan kita. Tapi gak boleh kegedean bangganya. Nanti bahaya. Ketika semangat penyatuan GKI itu terus dapat dipelihara. Dan tahun ini kita memasuki tahun ke-27. Dalam semangat penyatuan GKI dari tiga sinode wilayah itu. Bapak Ibu Sosraku yang dikasih Kristus. Dalam rasa syukur karena pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi gerejanya. Maka kita diajak untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan. Dalam bacaan hari ini. Pembacaan kita dalam Injil Yohanes dimulai dari ayat 56. Menuliskan barang siapa makan dagingku dan minum daraku. Ya tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Setelah ayat ini. Sempat membuat orang Kristen disalahpahami. Dan dianggap sebagai komunitas barbar yang gemar makan daging dan minum darah manusia. Orang Kristen sempat dicurigai sebagai kelompok yang sesat. Yang gemar melakukan ritual-ritual pengorbanan manusia. Hal itulah yang membuat banyak orang. Termasuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Melakukan penolakan. Terhadap kekristenan. Lalu kenapa Yesus menyampaikan kalimat ini. Dan kenapa kita memakainya. Menjadi bacaan di hari ulang tahun GKI. Setelah sesungguhnya Yesus sedang menyatakan penegasannya. Tentang hakikat sebuah persekutuan. Di dalam dan bersama dengan Tuhan. Gereja sebagai komunitas keluarga Tuhan. Dipanggil untuk memelihara persekutuan dengan Kristus. Secara sungguh. Secara penuh. Persekutuan dengan Kristus. Bukan hanya di dalam berkat, anugerah, dan kasih sayangnya. Tetapi persekutuan di dalam salib. Dan penderitaannya. Tentu saja kalimat ini mengejutkan bagi banyak orang pada waktu itu. Orang banyak yang datang dan berbondong-bondong mencari Tuhan pada waktu itu. Mengikut Yesus pada waktu itu. Pertama-tama karena mereka berharap akan berkatnya. Berharap akan mujizatnya. Berharap akan anugerahnya. Mereka berharap akan kesembuhan dari sakit penyakitnya. Mereka berharap dibebasan dari terkebelengguan persoalannya. Mereka berharap bisa dipulihkan dari pergumulan-pergumulannya. Bukan untuk ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Mereka yang datang dan mencari Yesus. Yang rela menahan lapar. Mengikuti kemanapun Yesus pergi. Berharap untuk menantikan berkatnya. Mendapatkan karunianya. Mendapatkan kemurahannya. Dan bukan menyediakan diri untuk ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Dalam ayat 60. Pembacaan Injil Yohanes dikatakan. Sesudah mendengar semuanya itu. Mendengar kata-kata Yesus tadi. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Itulah sebabnya kalau kita perhatikan perjalanan arak-arakan orang yang datang kepada Yesus. Semakin hari semakin berkurang. Sedikit demi sedikit mereka meninggalkan Yesus. Karena mereka tidak siap. Untuk ikut menderita bersama dengan Yesus dalam pengikutannya. Pengajaran Yesus di rumah ibadat di Kapernaum itu mengajak setiap kita menjadi gereja yang sesungguhnya. Menjadi gereja yang berani menghadirkan diri bagi dunia secara nyata. Sekalipun untuk hal itu. Kita mungkin harus membayarnya dengan amat sangat mahal. Sekalipun untuk hal itu kita harus membayarnya dengan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita harapkan. Dengan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan buat kita. Darah dan saya sebagai gereja diminta untuk berani membayar arti pengikutan. Untuk berani membayar hidup iman kepada Kristus. Sekalipun untuk hal itu kita harus memikul salib. Sekalipun untuk hal itu kita harus menyangkal diri. Sama seperti Kristus melakukannya bagi kita. Menjadi orang Kristen jangan hanya siap dengan berkatnya tetapi menolak pengikutannya. Menjadi orang Kristen jangan hanya siap dengan anugerahnya tetapi menghindar dari harga yang harus dibayar. Orang Kristen yang demikian adalah orang Kristen yang rapuh. Ketika pergumulan datang, ketika persoalan mengadang, ketika permasalahan merintangi jalan pengikutan kita. Bukan tidak mungkin mereka kemudian meninggalkan Yesus. Sama seperti orang-orang yang mencari dan mengikut Yesus pada zamannya waktu itu. Baru soal urusan mengungkapkan sikap iman di hadapan orang lain. Karena Kristus kemudian rela menggadaikan Kristus demi untuk sebuah pekerjaan. Orang Kristen yang demikian adalah mereka yang menjalani pengikutan tetapi tanpa pembaruan hidup. Orang Kristen yang demikian adalah mereka yang menerima baptisan tetapi tanpa pertobatan. Dan gereja yang demikian adalah gereja yang kemudian menjalankan program kerjanya tetapi tidak lebih hanya sebatas kesibukan yang tidak memperjumpakan banyak orang dengan Tuhan. Lewat program-program yang dijalankannya. Doa Salomo ketika menabiskan baik suci adalah baik suci menjadi tempat yang disukai oleh banyak orang. Yang di dalamnya orang-orang yang tidak termasuk kewargaan Israel pun datang berdoa di baik suci. Gereja yang hanya siap dengan berkatnya dan tidak menghadirkan cinta kasih Tuhan tidak akan menjadi gereja yang disukai. Yesus mengendaki agar setiap kita benar-benar menjadi pengikut Kristus. Yang siap menerima, siap menikmati anugerahnya, siap menerima berkatnya. Tetapi juga siap memikul salibnya. Demi Kristus. Banyak orang pada waktu itu tidak siap. Sehingga mereka meninggalkan Yesus perlahan-lahan. Dan jangan-jangan tidak sedikit para pengikut Kristus di zaman ini juga mengindar. Dari sikap seperti itu. Mereka terguncang oleh perkataan Yesus yang demikian keras. Bahwa menjadi pengikut Kristus itu bukan hanya happy-happy in the Lord every day. Bukan hanya berglori dan memuji setiap waktu. Tetapi berani berjuang. Sekalipun untuk hal itu harus dibayar dengan kesusahan, dibayar dengan penderitaan, dibayar dengan ketidaknyamanan. Ayat 66 menuliskan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mereka tidak siap untuk itu. Bapak-Ibu, Sosraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di ulang tahunnya yang ke-27 ini kita diajak. Ulang tahun GKI yang ke-27 ini kita diajak. Untuk merenungi panggilan kita. Apakah kita telah benar-benar menjadi pengikut Kristus? Apakah kita telah benar-benar menjadi murid Kristus yang sungguh? dan GKI sebagai gereja boleh menjadi semakin indah di hadapan Tuhan ketika gereja dapat menghadirkan diri secara nyata dalam persoalan-persoalan kemanusiaan. Sekalipun untuk hal itu harus dibayar dengan kesusahan, bahkan harus dibayar dengan penderitaan. Jika itu yang dilakukan oleh gereja, maka gereja akan menjadi rumah kedua bagi banyak orang. Ketika gereja Ketika gereja rela berbagi Ketika gereja terbuka Ketika gereja peduli pada banyak persoalan. lewat perkataan Yesus yang keras dan pedas itu kita diingatkan untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang egois tidak menjadi pribadi-pribadi yang egocentris yang di dalamnya kita sudah merasa nyaman dan aman dan tidak terlalu peduli dengan banyak kesusahan di luar sana. Gereja membangun gedung tinggi dan megah meningkatkan sarana dan prasarana menjadi semakin cantik dan menarik tetapi sekaligus juga menjadi semakin jauh dan berjarak bagi sekitarnya. Karena gereja tidak peduli tutup mata pada kesusahan pada penderitaan sesamanya. Gereja hanya sibuk mencari pengikut. Katanya, katanya, susrah. Di Indonesia sekarang ini kekristenan sedang bangkit dan indikasinya munculnya gereja-gereja baru di mana-mana tempat dengan beragam-ragam nama. Saya tidak tahu itu benar apa salah. Karena jangan-jangan gerejanya bertambah orang Kristen-nya ya itu-itu juga. Muter-muter bolak-balik pindah sana pindah sini enggak puas di satu gereja pindah ke gereja lain ribut lagi di gereja sana bikin gereja baru. Sebuah penelitian di tahun 2001 mencoba mendata jumlah denominasi jumlah gereja yang ada di seluruh dunia. Dan di 2001 katanya dicatat ada 33.000 denominasi gereja seluruh dunia dengan beragam-ragam nama. dan indikasinya sampai 2020 katanya ada 55.000 jumlah gereja di seluruh dunia. Di Jakarta di daerah Kelapa Gading yang mengalahkan jumlah gereja itu cuma toko bakmi bakul bakmi saking banyaknya nama gereja. Gereja hanya mementingkan penambahan jumlah anggota tetapi tidak menunjukkan keperduliannya empatinya simpatinya kepada pergumulan-pergumulan kemanusiaan kepada persoalan-persoalan sesama Yesus mengandaki gereja menjadi tempat yang di dalamnya orang merasa nyaman aman itu ngomongin denominasi antar gereja dalam kehidupan gereja sendiri tidak jarang orang kemudian merasa tidak nyaman katanya ada tiga bentuk ketidakharmonisan dalam gereja bentuk yang pertama ketidakharmonisan dalam gereja ketika dalam gereja muncul ketidakacuhan ketidakperdulian sama-sama datang ke gereja sama-sama beribadat tetapi tidak ada ikatan apa-apa kita itu kan setiap hari minggu kalau kebaktian ada salam damai salam damai salam damai salam damai tapi saya hampir yakin setiap orang yang datang ke gereja saat ini seolah-olah sudah punya tempat duduk yang tetap dalam ruangan ini betul minggu ini bapak duduk di sana minggu depan jangan-jangan duduk di sana lagi ibu minggu ini duduk di situ minggu depan duduk di situ lagi akhirnya salam damainya sama orang itu itu juga orang yang berangkat dari rumah sama-sama lalu setelah pulang gereja tidak ada ikatan apa-apa ketidakacuhan dalam bentuk lain kalau dalam sebuah gereja mulai muncul aksi-aksi jangan dikira aksi itu cuma ada di depan gedung DPR MPR aksi itu juga ada dalam gereja aksi apa aksi mogok aksi mutung tidak mau ke gereja meninggalkan pelayanan kesinggung sedikit tulis surat tapi itu bukan di GKI Klaten itu di gereja lain kesinggung sedikit mundur dari pelayanan habis itu dilawat sama pendeta dan penatuannya masuk lagi kesinggung lagi pergi lagi kalau dia jadi ketua saya mundur dari panitia pilih mana dia apa saya kan begitu ya kalau dia jadi majelis aku mundur dari kemajelisan yang ketiga kalau dalam sebuah gereja mulai muncul kelompok-kelompok blok-blok yang kemudian rame-rame bertempur dengan mengatakan apa yang kami lakukan demi kepentingan gereja padahal gak lain adalah ambisi diri sendiri kadang-kadang di gereja itu ributnya gak elit banget cuma karena menentukan apa konsumsi rapat nanti malam jadi berantem salah satu ciri GKI itu kan makan mirip kayak Yesus kumpul 5 ribu orang kasih makan 4 ribu orang kasih makan kan begitu cuma bedanya kalau Yesus makan sisa 12 keranjang kalau kita bikin acara makan hampir pasti gak ada sisanya kenapa seserah iya karena zaman Yesus belum ada kantong plastik ya gak apa-apa makan itu gak apa-apa itu bagian dari pelayanan namanya food ministry cuma karena menentukan apa konsumsi rapat pisang goreng apa lemper jadi berantem kan gak elit banget itu gereja menjadi tempat yang tidak disukai akhirnya Yesus tidak hanya sekedar mencari pengikut pada waktu itu tetapi dia mengendaki pengikutan yang sungguh-sungguh oleh karena itu ketika banyak orang meninggalkannya maka dia pun bertanya kepada kedua belas muridnya apakah kamu tidak mau pergi juga pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan penegasan yang di dalamnya mereka para murid pada waktu itu tetapi juga kita para muridnya saat ini untuk betul-betul mengayati apa arti mengikut Yesus setiap kita diajak untuk benar-benar mencintai pengikutan kita mencintai iman kita mencintai gereja kita mencintai panggilan kita dan mencintai Kristus yang kita imani kita sebagai gereja diminta untuk menghayati kedirian kita kita sebagai anggota gereja Kristen Indonesia diminta untuk menghayati kehadiran kita dan sikap iman kita sebagai pengikut Kristus agar dimanapun kita dihadirkan kita membawa peran tersebut dan kita baru bangga menjadi anggota GKI hanya ketika kita benar-benar menjadi murid Kristus benar-benar menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah bangsa ini hanya ketika kita berani bersikap sama seperti Kristus bersikap seorang penyair Inggris pernah berkata bisa saja kita berjongkok dan Yesus berdiri tapi kalau Yesus sudah berjongkok tidak mungkin lagi untuk kita berdiri dan itu yang Yesus ambil dia rela menjalani penderitaan demi kita karena pada kenyatanya tidak pernah ada jalan kemuliaan tanpa salib dan penderitaan tidak ada penghormatan tanpa mahkota duri tidak ada jalan bahagia tanpa piadolorosa selamat selamat ulang tahun bagi setiap kita seluruh anggota GKI selamat menghadirkan damai Tuhan di tengah-tengah dunia ini berani membayar sebuah pengikutan dan kita akan menjadi orang yang berbahagia karena kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi melakukannya Tuhan memberkati kita amin selamat selamat di tengah-tengah selamat